Jepang, sebuah negara di mana sejarah, tradisi, dan pesatnya perkembangan zaman dapat berjalan dengan harmonis. Masyarakat Jepang dikenal dengan sikap disiplin, etos kerja, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana tidak, kehancuran negaranya pasca Perang Dunia Kedua dapat disulap, hingga kini Jepang menjelma menjadi salah satu negara maju dengan pertumbuhan teknologi dan ekonomi paling pesat di dunia. Namun dibalik pesatnya perkembangan Jepang, ternyata terdapat sebuah fenomena sosial yang konon berbahaya dan bahkan dapat mengancam kelangsungan negara Jepang itu sendiri. Fenomena tersebut dikenal sebagai Hikikomori. Istilah hara kiri mungkin sering kita dengar dalam tradisi masyarakat Jepang. Lalu bagaimana dengan Hikikomori? Lalu apakah sebenarnya fenomena Hikikomori yang saat ini sedang banyak diperbincangkan? Secara harfiah, Hikikomori sendiri berarti menarik diri. Dan istilah ini ditujukan bagi orang yang menarik diri dari pergaulan sosial dan terus mengurung dirinya di kamar hingga berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus ekstrim, para pelakunya bahkan telah mengurung dirinya hingga beberapa puluh tahun. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mendefinisikan Hikikomori sebagai orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam masyarakat, terutama bekerja atau belajar, dan tidak memiliki hubungan dekat di luar keluarga. Lebih jauh lagi, seseorang dapat dikategorikan terkena fenomena Hikikomori apabila mereka menghabiskan sebagian besar waktu dalam sehari tanpa meninggalkan rumah dan hal tersebut dilakukan setiap hari. Selalu menghindari situasi dan pergaulan sosial yang melibatkan dirinya dan perilaku mengurung diri yang dilakukannya berlangsung minimal selama 6 bulan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak ada kelas? Atau mungkin gagal masuk seleksi di universitas favorit? Lalu apa juga yang akan Anda lakukan jika ada senior di sekolah yang membuli Anda? Sebagian dari kita mungkin akan merasa malu dan bahkan sebagian mungkin akan merasa biasa saja. Namun lain halnya dengan masyarakat Jepang. Taukah Anda bahwa berdasarkan penelitian, hal-hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab fenomena Hikikomori di Jepang? Sikap masyarakat Jepang yang sangat kompetitif serta mengedepankan harga diri dalam segala hal, membuat para orang tua di Jepang banyak yang memaksakan kepada anak mereka untuk mengambil pelajaran tambahan agar dapat berprestasi di sekolah. Belum lagi perasaan malu yang mereka tanggung jika tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Fenomena ini pada umumnya menyerang kaum muda di Jepang, namun tidak sedikit juga lansia yang melakukan Hikikomori. Para pelaku Hikikomori biasanya hanya dapat bertahan hidup melalui dukungan keluarga di sekitarnya. Tapi belakangan, fenomena ini juga didukung perkembangan teknologi, sehingga para pelaku Hikikomori dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara online. Pada bulan September 2016, pemerintah Jepang merilis sebuah survei yang menemukan bahwa sekitar 541 ribu warga Jepang berusia 15 sampai 39 tahun menghindari pergaulan sosial dan telah mengurung diri di rumah mereka. Dari jumlah tersebut ditemukan bahwa 355 di antaranya telah mengurung diri selama lebih dari 7 tahun, 12,25 telah melakukannya selama 5 sampai 7 tahun. Sedangkan 28,6 persen telah menjalani fenomena sosial Hikikomori selama 3 sampai 5 tahun. Sebagian berpendapat bahwa sebenarnya pelaku Hikikomori masih lebih banyak lagi, karena dalam survei tersebut pemerintah tidak mendata para Hikikomori di atas usia 40 tahun. Bahkan di tahun 2018, pemerintah Jepang memperkirakan ada sekitar 1,5 juta warganya memiliki kecenderungan menjadi pelaku Hikikomori. Ironisnya para pelaku Hikikomori pada umumnya berasal dari keluarga menengah ke atas. Belum lagi mereka biasanya tergolong cerdas dan merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, para pelaku Hikikomori akan berusia sekitar 60 tahun. Tanpa pekerjaan dan semakin berkurangnya dukungan keluarga, sudah tentu hal tersebut akan menimbulkan masalah sosial baru. Belum lagi dengan semakin banyaknya pelaku Hikikomori di kemudian hari akan membawa dampak buruk bagi perekonomian Jepang. Fenomena Hikikomori yang semakin menjamur turut meningkatkan juga angka kodokushi atau istilah yang disebatkan ketika seseorang meninggal dalam keadaan sebatang kara. Jika sudah demikian, maka pihak manajemen apartemen atau pemilik hunian biasanya akan memanggil jasa pembersih khusus untuk membereskannya. Jasad yang membusuk dengan bau yang menyengat sudah menjadi bagian keseharian para pekerja jasa ini. Mereka biasanya dilengkapi dengan pakaian pelindung khusus untuk melindungi diri mereka dari penyakit yang disebabkan karena pembusukan jasad. Belum ada angka pasti mengenai kematian sebatang kara di Jepang. Namun diperkirakan ada sekitar 30 ribu orang setiap tahunnya yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan meninggal seorang diri di unit apartemen atau rumah mereka. Hal inilah yang membuat jasa khusus pembersih kodokushi semakin berkembang. Bagi beberapa keluarga di Jepang, memiliki anggota keluarga yang mengalami fenomena hikikomori adalah sebuah aib. Oleh karena itu, mereka biasanya jarang terbuka kepada publik dan membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut. Satu hal yang dapat mereka lakukan adalah dengan menyewa jasa saudara perempuan bayaran. Ada sebuah profesi unik yang hadir di Jepang dan dipercaya dapat membantu para pelaku hikikomori. Keluarga penderita fenomena ini biasanya akan menyewa jasa saudara perempuan bayaran untuk sekedar berkomunikasi dengan para penderita hikikomori. Mulai dari mengirimkan pesan singkat, melakukan percakapan melalui telepon, hingga sekedar makan bersama di kamar, tentunya dengan tujuan utama untuk mengajak para pertapa hikikomori untuk mau keluar dari rumahnya dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Profesi yang satu ini cukup menjanjikan lho, pemirsa. Bayangkan saja, untuk melakukan kunjungan sekali seminggu dengan durasi beberapa jam saja, biasanya pihak keluarga akan membayar hingga 12,5 juta rupiah per bulannya. Ada yang tertarik menjadi saudara perempuan bayaran? Dan pemirsa telah tadi fakta seputar hikikomori, si pertapa Jepang di era modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mata Najwa berburu suara penentu, Rabu 13 Februari, live jam 8 malam, di Trans7. Laika manusia, satwa-satwa ini juga ingin disayang lho. Lihat nih, bagaimana mereka suka memeluk manusia. Seperti apa kelucuan mereka? Saksikan informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!